Intro Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur akhirnya mendongkar bangunan pedagang kaki lima yang berada di atas daerah Alitan Sungai tepatnya di depannya JFB Cipanas Cianjur pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suarman pada kesempatan tersebut mengatakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan para pedagang kaki lima untuk pembongkaran kios yang berada di atas daerah Alitan Sungai para pedagang pun dipersilakan untuk membongkar bangunannya sendiri dalam kurun waktu satu minggu Herman menuturkan pelaksanaan pembongkaran berjalan kondusif dan bahkan pihaknya pun akan mengantarkan kembali bekas bangunan yang sudah dibongkar kepada pemiliknya ya jadi Alhamdulillah ya ini sesuai dengan perjadian yang sudah ditantangani oleh perwakilan para pedagang ini bahwa kita beri waktu satu minggu dan deadline-nya tadi malam jam 00.00 dan hari ini kita berhubungkan dan Alhamdulillah kondisi kondusif ya Alhamdulillah dan insya Allah bekas bahan-bahannya akan ditantarkan dan dagangannya pun tidak akan yang hilang satu-satunya kita amankan kita berikan lagi untuk mereka dan kami pun memberikan fasilitas di pasar Cipanas itu persilakan dagang misalnya bahkan kami sudah memberi diskon tidak usah membayar pajak satu tahun silahkan saja dan juga kemudian bekas ini akan kita tanami pohon-pohon sehingga nanti kalau ada banjir ada air dan air insya Allah mencoba normal mereka tidak keberatan di relokasi awalnya keberatan awalnya tapi kan ini daerahnya daerah terlarang kalau tidak mau ya ini sudah berjalan cukup lama cukup lama ya Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah ke musib mereka juga tidak ada permasalahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati